Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Logistik-logistik yang akan diterima oleh KPPS nanti terdiri dari 3 kategori Yang pertama perlengkapan pemungutan suara Yang kedua dukungan perlengkapan lainnya Dan yang ketiga perlengkapan pemungutan suara lainnya Nah jenis-jenisnya apa-apa saja kita lanjut ke slide berikutnya Jadi ini perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari kotak suara Kotak suara ini sama yang kita gunakan seperti pemilu 2019 Menggunakan karton duplek yang anti air atau gedap air Tidak menggunakan kotak suara berbahan plat atau seng Seperti pemilu 2014 atau sebelumnya Tapi kotak suara kita sama seperti 2019 Dia ada bagian sisi yang transparan Yang dapat melihat isi di dalam kotak suara Kemudian yang kedua surat suara Surat suara ada lima jenis pemilu Yaitu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota Nah untuk alokasinya Surat suara ini memang ada perbedaan Penapsiran dalam pasal di Undang-Undang 7 2017 Karena berdasarkan, kalau kita lihat di pasal 344 Kalau tidak salah Itu surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT Ditambah 2% dari jumlah DPT Namun di pasal selanjutnya Di 350 Itu menyebutkan bahwa Alokasi surat suara di TPS itu Dihitung berdasarkan jumlah DPT Ditambah DPTB Atau pemilih pindah Ditambah 2% dari jumlah DPT Namun teman-teman KPPS Tidak perlu pusing memikirkan Berapa jumlah surat suara yang diterima Tapi kita ikut saja Keputusan KPRI Alokasi surat suaranya Nanti berdasarkan DPT Atau ditambah juga dengan DPTB Atau tidak Jadi nanti KPPS cukup Menuliskan berapa jumlah real Surat suara yang diterima pada saat hari H Kemudian Perlengkapan pemungutan suara lainnya Itu tinta Tinta ini Alat atau bahan Untuk memberikan tanda kepada pemilih Yang sudah menggunakan hak pilihnya Ini nanti ditempatkan di pintu keluar TPS Jadi tidak perlu khawatir dengan bahan-bahan Tinta ini terbuat dari apa Yang jelas sudah Dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dan halal Kemudian yang ketiga Bilik pemungutan suara Bilik pemungutan suara ini disiapkan Standarnya ada 4 bilik suara Yang bahannya sama seperti bahan kotak suara Yaitu Berbahan karton duplek Yang kedap air Nah kemudian segel Segel ini sesuai dengan jumlah kebutuhan Ada yang sudah tertempel di kotak suara Atau di gembok Atau di alat pengaman lainnya Kemudian Alat untuk mencoblos pilihan Nah alat untuk mencoblos pilihan ini Terdiri dari bantalan Bantalan itu bisa terbuat dari spons Atau sejenisnya Kemudian alat mencoblosnya Yaitu yang digunakan paku Kemudian TPS atau TPS luar negeri Nah TPS ini dibuat Ukuran standarnya 8 x 10 meter Atau dapat menyesuaikan dengan Keadaan di setempat Dan ini harus dibuat Satu hari sebelum hari H Sudah harus selesai TPSnya Untuk desainnya Bisa dilihat di materi sebelumnya Di video sebelumnya Terkait dengan desain Atau tata letak dari TPS Kita lanjut ke dukungan perlengkapan lainnya Nah disini ada beberapa Di antaranya sampul kertas Nah sampul kertas ini juga Terdiri dari beberapa Ada yang seperti kantong Ada yang sampul kertas seperti biasa Ada sampul kertas kecil Nah kemudian Tanda pengenal KPPS Petugas ketertiban TPS dan saksi Nah jadi sudah disiapkan Kecuali disini Pengawas TPS Nah pengawas tidak disiapkan Tanda pengenalnya Mungkin nanti dari lembaga bawaslu Sebagai Lembaga yang merekrut Akan membuatkan saksi Mungkin seperti itu Nah kemudian Karet pengikat suara Nah karet ini seperti Karet-karet yang umumnya Kita jumpai di pasaran Karet Kemudian lem Atau lem perekat ini Dikunakan untuk Melem Misalkan Untuk Sampul kertas Setelah Diisi dengan Formulir Atau C hasil Dimasukkan Dan dilem Kemudian disegel Kemudian kantong plastik Nah kantong plastik ini Untuk mengamankan Surat suara Untuk mengamankan Kotak suara Kalau Terjadi hal-hal Misalkan hujan Dan sebagainya Kemudian ballpoint Untuk mencatat Berita Berita acara Atau sertifikat C hasil Kemudian Gembok Gembok ini Atau alat pengaman lainnya Nah kalau tidak Menggunakan gembok Dia bisa menggunakan Alat pengaman lainnya Misalkan Kabel TIS Nah kabel TIS itu Sekali pakai Digunting Cara membukanya Tidak menggunakan Kunci seperti gembok Nah kemudian Spidol Spidol ini Berwarna biru Nanti digunakan Untuk mencatat C hasil Yang dalam ukuran plano Pada saat Penghitungan suara Kemudian Formuler Untuk berita acara Dan atau Sertifikat Nah disini Ada C hasil Untuk presiden DPR DPD DPRD provinsi Dan kabupaten kota Termasuk berita acara C hasil salinat Kemudian Stiker nomor kotak suara Ini nanti sudah tertempel Di kotak suara Pada saat Distribusi Pada saat Penyiapan logistik Sebelum diturunkan Ke TPS Kemudian Tali pengingkat Alat pemberi tanda pilihan Ini Normalnya Sepanjang Satu meter Nanti untuk Mengingkat paku Dan Alat Bantalan Di Bilik suara Kemudian Alat bantu Tunanetra Ini disiapkan Untuk jenis Pemilu Presiden Dan wakil Presiden Dan Pemilu DPD Jadi Kalau Pemilu Sebelumnya Hanya Alat bantu Tunanetra Presiden Dan wakil Presiden Tapi Pemilu 2024 Sudah disiapkan Untuk jenis Pemilu DPD Tidak hanya Presiden Dan wakil Presiden Kemudian Kita lanjut Ke Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Nah Ini Ada Salinan DPT Kemudian Salinan Daptar Pemilih Tambahan Atau Pemilih Pindah Kemudian Daptar Pasangan Calon Presiden Dan wakil Presiden Dan Daptar Calon Tetap Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan Kabupaten Kota Dan Label Identitas Kotak Suara Untuk Setiap Jenis Pemilu Nah Ini Label Identitas Ini Nanti Sudah Tertempel Sebelum KPPS Menderima Nah Kemudian Apa saja Logistik Yang Ditempatkan Di dalam Kotak Dalam Distribusi Ke bawah Atau Distribusi Dari KPU Ke KPPS Pertama Surat Suara Surat Suara Ini Nanti Dimasukkan Kedalam Sampul Kertas Yang Bentuk Kantong Kemudian Dimasuk Kemudian Disegel Dan Dimasukkan Kedalam Plastik Dan Dimasukkan Kedalam Kotak Suara Yang Bersegel Kemudian Tinta Ini Dua Botol Biasanya Kemudian Segel Kemudian Alat Untuk Mencoblos Pilihan Yaitu Bantalan Dan Paku Kemudian Sampul Kertas Kemudian Karet Pengikat Suara Dan Kantong Plastik Formulir Untuk Berita Acara Dan Sertifikat Kemudian Tali Pengekat Alat Pemberi Tanda Pilihan Dan Alat Bantu Turan Netra Ini Yang Ada Di Dalam Kotak Pada Saat Distribusi Logistik Nanti Kemudian Logistik Yang Di Luar Kotak 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 Tanda Tanda Pengenal Lain Perekat Ballpoint Gembok Alat Atau Alat Pengaman Lainnya Spidol Stiker Kotak Suara Ini Nanti Sudah Terpasang Kemudian Daftar Pasangan Calon Dan Daftar Calon Tetap Salinan DPT DPTB Daftar Hadir DPT DPTB Dan DPK Kenapa Ini Ditempatkan Di Luar Kotak Suara Karena Nanti Sebelum Pengungutan Suara Berlangsung Nanti KPPS Akan Menempel Daftar Pasangan Calon Dan DCT Termasuk DPT Dan DPTB Di Papan Pengumuman Di Luar TPS Agar Pemilih Yang Datang Itu Bisa Melihat Daftar Petangan Calon Dan DCT Yang Ada Dan Juga Bisa Mengecek Di DPT Yang Diumumkan Atau DPTB Itu Bapak Ibu Sekalian Tentang Pengenalan Logistik Pemilu Di TPS Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapakatu Bapakatu Bapakatu